momentum demi momentum yang tinggi, sehingga terjadinya duplikasi dan mempercepat kesuksesan bersama-sama dan impian menjadi kenyataan. Terima kasih kepada semua leader-leader dan member-member jenis dimanapun berada. Mari kita ciptakan momentum yang besar untuk mencapai kesuksesan yang lebih besar di tahun-tahun yang akan datang. Terima kasih telah menonton! Saya bekerja di sebuah universitas swasta di Jakarta dan kemudian saya ke kantor akuntan publik Big Five di Indonesia dan akhirnya menempatkan satu posisi finance manager di sebuah perusahaan internasional. Nama saya Kurniawan Halim dan saya juga lulusan S1 manajemen keuangan, bekerja di salah satu perusahaan otomatif terbesar di Indonesia. Dan kemudian kita ke insurance dan kurang lebih sekitar 8 tahun sebelum kita ke jenis global. Oke, secara bisnis kita memang berdua gak punya background sebagai pebisnis. Gak punya pengalaman sama sekali dalam dunia bisnis. Tapi yang menurut kita di dunia network ada beberapa hal yang harus menjadi bahan pertimbangan yang paling penting. Yang pertama yaitu dari segi produk. Produknya ini kualitasnya seperti apa? Siapakah penemunya? Siapakah scientistnya? Atau bisa dibilang behind the product itu ada teknologi seperti apa? Nah yang kedua yang tidak kalah penting yaitu seorang leader. Leader kita beruntung sekali di jenis ada sosok leader yang luar biasa. Untuk global number one-nya ada Mrs. Kim Hui. Dan yang kedua di Indonesia kita juga bersyukur punya Ibu Jenny Prasetyo. Dan itu dua klasifikasi yang paling penting untuk kita melihat bahwa network ini, bisnis ini layak atau tidak untuk kita jalankan. Komersa kasus baru COVID-19 yang semakin menggila membuat pemerintah mengambil sejumlah kebijakan. Termasuk netatan PPKM Mikro lalu apa saja dampak yang terjadi terutama dari sektor ekonomi. Ya kita bersyukur dengan yang namanya punya produk sangat luar biasa. Jadi waktu awal pandemi itu tanpa kita tawarin gitu ya atau kita cerita banyak orang yang langsung Eh lu udah gue pernah tau nih ada namanya supplement yang luar biasa banget gitu kan. Nah sama tuh kayak awal-awal ya masker itu orang berlomba-lomba nyari masker pas awal pandemi kan Sampai sempat masker itu jadi langka dan mahal banget gitu ya. Sama seperti produk kita yang luar biasa banget. Jadi waktu itu justru banyak orang yang kontak yang malah minta produknya sampai kita tuh bener-bener setiap hari tuh ada aja gitu. Dan new member sama new sign up banyak yang mau jadi member dan untuk konsumsi produknya juga. Karena produk kita memang luar biasa banget dan helping banget waktu itu dan sampai saat ini pun mereka masih tetap konsumsi. Itu produk sangat luar biasa gitu ya dan itu membantu banget membantu semua banyak orang yang meningkatkan metabolisme tubuh mereka, imunitas tubuhnya gitu ya. Dan untuk skincare kan tadi orang banyak yang nggak ke klinik gitu ya. Akhirnya apa? Banyak yang mereka perawatan dari rumah dari skincare luminesnya si Jenes. Untuk reward dari Jenes bukan hanya compensation plan, bukan hanya komisi tapi ada yang nggak kalah penting yaitu bonus jalan-jalan. Yang kita tahu sekali setiap dari kita hobinya jalan-jalan. Enjoy dengan trip. Dan Jenes berikan trip itu satu tahun dua kali trip jalan-jalan dengan kualitas bintang 5. Dan kita pribadi berdua kita sudah berapa negara ya, berapa benua mungkin sudah kita jalani bersama Jenes. Jadi trip yang diberikan oleh Jenes ini itu berbasis seperti Hotel Bintang 5. Udah pasti ya fasilitasnya semua Hotel Bintang 5. Dan yang kita suka adalah kita setiap tahun itu jadi honeymoon. Oh ya. Jadi honeymoon dan semua setiap trip yang kita dapatin itu tripnya itu punya sensasi tersendiri gitu. Dan yang saya ingat banget itu waktu kita di Etens ya. Di Etena waktu itu saya dalam posisi hamil kita bela-belain untuk kesana ya. Untuk ke Etens itu bayangnya luar biasa banget. Satu panjang jalan itu jalannya apa ya namanya yang jalan di Etens gitu. Ya dibuking sama Jenes ya. Dibuking semua dengan Jenes ya. Dan itu tuh semua full makanan ciri khasnya dari Etens dari Yunani gitu. Dan kita makan itu sampai makan sampai benar-benar kenyang sampai benar-benar satu jalan itu makanan semua dan luar biasa banget. Itu tuh benar-benar gak terlupakan dan setiap trip itu ada sensasinya gitu. Dan inilah momen yang kita mau sampaikan untuk Bapak Ibu yang mendengarkan video ini. Dengan modal yang sangat terbatas, modal yang kecil yang kita bisa bilang. Tapi Bapak Ibu punya peluang untuk mendapatkan income yang tidak terbatas. Apalagi di era global ini. Bukan hanya income dari Indonesia tapi Bapak Ibu bisa dapatkan income dari negara-negara atau global dunia. Dan itulah momentum atau inilah pergerakan yang seirama dengan pergerakan bisnis 4.0. Dan inilah yang kita bisa sarankan bahwa kesempatan itu seringkali datang ke kita. Tinggal kita merealisasikannya atau tidak. Kita punya impian yang besar tapi kita mau mengejarnya atau tidak. Itu semuanya ada di tangan Bapak Ibu sekalian. Oke kita semua dengan One Team One Team One Team One Team! Terima kasih telah menonton! Halo, perkenalkan nama saya Arigau di sana. Di tahun 2011, setelah saya lulus dari ITB, saya memulai karir pertama saya sebagai karyawan swasta di salah satu perusahaan multinasional di Jakarta. Akan tetapi, impian saya tidak terjawab di sana. Saya mulai mencari peluang baru yakni di dunia asuransi. Dan saya bekerja di sana sebagai agen asuransi selama 4 tahun sampai saya bertemu dengan jenis global. Di 2015, ketika saya berada di Palembang, saya bertemu dengan sosok yang luar biasa, mentor kita Ibu Jenny Prasetyo. Beliau menceritakan tentang kehebatan produk-produk jenis global dan juga peluangnya yang mana kita bisa meraih impian yang kita ingin capai. Nah, bisnis ini memberikan kesempatan bagi kita untuk meraih time and financial freedom. Di sanalah saya mulai jatuh cinta dengan jenis global dan saya yakin mulai jenis global, impian saya akan menjadi kenyataan. Jenis is a lifestyle business. Dimanapun Anda berada, ketika Anda nongkong di restoran, ngopi di cafe, sedang traveling, ataupun bahkan sedang staycation, Anda bisa bercerita tentang produk dan peluang bisnisnya. Jadi, jenis tidak adalah bisnis konvensional ataupun pekerjaan 9 to 5, tapi di sini Anda tampak lebih hidup, lebih bersemangat. Karena apa? Karena di jenis global, kita menurutkan lifestyle yang luar biasa. Kita mendapatkan penghasilan dimanapun kita berada. Kita bisa bercerita kepada banyak orang, bahkan dengan teknologi namanya Zoom. Dan di bisnis ini, tanpa resesi. Dan dimanapun Anda berada, Anda bisa lakukan bisnis jenis global. Jenis sangat membanjakan member-membernya. Tidak hanya sekali, tapi lebih dari dua kali dalam setahun, kita mendapatkan perjalanan gratis ke berbagai negara. Mulai dari hotel bintang 5, luxury trip, juga servis yang sangat memuaskan. Sehingga kita sangat menantikan next trip berikutnya. Selama saya berada di jenis global, sudah lebih dari 9 negara saya kunjungi. Mulai dari Singapur, Thailand, Kanada, Arab Emirates, dan sebagainya. Dan apakah Anda suka jalan-jalan gratis? Nah, di sini sudah saat yang tepat untuk Anda bergabung segera dan kita berlibur bareng-bareng. Saya tunggu agar Anda segera join dengan jenis global. Saya, Christine Emalia, telah lebih dari 20 tahun menjadi karyawan. Termasuk rajin dan berprestasi. Namun, yang paling tidak saya sukai, makin tinggi jabatan saya, makin habis waktu saya untuk kantor, untuk proyek. Dan ironisnya, tabungan saya dari tahun ke tahun bukannya bertambah, malah berkurang. Karena kenaikan biaya hidup tidak sebanding dengan kenaikan gaji. Saya bergabung di Junes tahun 2015. Saya suka Junes karena Junes membuat saya sehat, awet muda, dan kaya. Yang menjadi dorongan terkuat di mana saya memutuskan bahwa saya nggak bisa terus menurut seperti ini, adalah karena kondisi kaki ibu saya yang bentuknya O. Dari tahun ke tahun, makin parah. Saya ingin berbakti dan membantu biaya operasi kaki ibu saya. Tapi ternyata, tabungan saya selama 20 tahun belum juga cukup. Karena itu, saya mulai mencari solusi penghasilan tambahan. Yang kata orang, harus punya bisnis sendiri. Padahal saya punya banyak keterbatasan. Nggak punya pengalaman dan skill bisnis sama sekali. Sehingga saya juga bingung harus mulai dari mana. Dan saya sangat bersyukur bisa bertemu dengan platform bisnis Junes Global yang sangat luar biasa. Dan bisa membantu saya mewujudkan impian tanpa perlu pengalaman, tanpa perlu modal besar, dan tanpa perlu keahlian khusus. Karena di sini sudah ada petanya, sudah ada mentornya, dan leverage e-commerce anti-aging dari Junes Global yang eksponensial. Lewat bisnis inilah, akhirnya saya bisa mewujudkan impian terbesar saya. 20 tahun income yang saya dapatkan sebagai karyawan, saya dapatkan hanya dalam tempo 2 tahun di bisnis ini. Sehingga saya bukan hanya bisa memberangkatkan ibu saya untuk operasi kedua kakinya, tapi juga saya bisa memberikan waktu terindah. dengan mengajak ibu saya traveling ke tempat-tempat terindah di dunia. Di Junes saya mendapatkan trip jalan-jalan gratis ke berbagai negara. Hanya dalam 3 tahun saya sudah jalan-jalan ke 3 benua dengan lebih dari 10 negara. Saya yakin kebanyakan karyawan punya impian, punya potensi luar biasa, dan punya keinginan untuk lebih berarti bagi keluarga maupun bagi orang lain. Namun mereka belum bertemu dengan kendaraan yang tepat. Karena itu, saya bertekad untuk membantu karyawan yang mau menjadi internet milioner dengan percepatan income 10 kali lipat tanpa mengganggu kesibukan atau karir mereka dengan 3 langkah sederhana ini. Langkah 1, hancurkan mental block. Langkah 2, tingkatkan keahlian terpenting di era internet. Langkah 3, manfaatkan leverage platform eksponensial dari Junes Global. Dengan misi inilah, saya sering dikenal sebagai karyawan milioner yang siap membantu Anda menciptakan terobosan dengan menjadi milioner dalam US Dollar. Selama Anda punya HP, punya koneksi internet, dan bisa copy paste, maka saya akan membantu Anda mewujudkan impian Anda 10 kali lebih cepat, bahkan 10 kali lebih besar bersama Junes Global. Terima kasih telah menonton! Karena kami punya toko baju di Tanah Abang sejak 2008. Yang saya tidak suka adalah, saya juga harus selalu siapkan stok barang jualan baju saya yang nilainya bisa puluhan sampai ratusan juta. Belum lagi biaya operasional, sewa toko dan karyawan yang pasti naik setiap tahunnya. Tidak peduli apakah toko rame ataupun seti. Oleh karena itulah, saya selalu merindukan bisnis yang bisa dikerjakan dari rumah. Bisa memberikan pasifikan besar, tidak perlu stok barang, tidak perlu karyawan, dan tidak perlu tempat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! selamat menikmati oke pagi-pagi ya sabtu pagi ya sebelumnya saya mau menyambut dulu ya ya juga karena ada yang online juga ya Bu Sylvia ya ya betul ya terima kasih untuk setiap bapak ibu yang sudah hadir pagi hari ini sebelum kita mulai kita sampai yang online dulu ya Bu Sylvia kami izin untuk melepas masker ya oke selamat datang untuk semua bapak ibu para distributor maupun setiap bapak ibu yang join hari ini walaupun secara online ya saya percaya walaupun di luar Jakarta ya dari Sabang sampai Merauke bapak ibu tetap setia join ya di acara Discover Genest dan juga kami ucapkan terima kasih untuk setiap para bapak ibu yang sudah datang hari ini ya beri tepuk tangan buat setiap kita bapak ibu ya saya percaya pagi-pagi hari sabtu ya kalau sampai bapak ibu mau melangkahkan kaki ya hari ini artinya pasti ada satu peluang yang menanti bapak ibu ya karena orang-orang yang tidak apa ya tidak menyanyiakan setiap peluang ya pagi hari artinya pagi-pagi rezekinya enggak keburu dipatok ya karena udah rajin datang ke Discover Genest oke thank you so much ya buat bapak ibu dan biar semangat nih betul ya kita mau undang semua berdiri dulu bapak ibu nah kalau kebanyakan duduk mager bener gak bu Sylvia betul bu oke biar semangat kita sama-sama bangkit berdiri ya berdiri dulu oke nah mau diapain nih ya bu Sylvia ya oke kita mau nah bapak ibu ini keselamat datang ya di Genest bapak ibu bisa lihat ada Genest Genest oke jadi kita mau sama-sama teriakan yel-yel one team one family one Genest dengan semangat dengan api yang bergelora ya oke ya kita pandu ya sama-sama ya 3 2 1 one team one family one Genest belum kedengeran suaranya sekali lagi one team one family one Genest ya semangat sekali jangan duduk dulu jangan duduk dulu ya nah mau diapain lagi nih nah kita mau undang nih bapak ibu semua ada gak yang baru pertama kali datang di kantornya Genest hari ini wah ada muka-muka wah ada boleh diangkat lebih tinggi wah luar biasa mari kita beri tepuk tangan ya selamat datang untuk setiap bapak ibu ya yang sudah diundang dan sudah datang hari ini di acara Discover Genest nah ada sesuatu nah tapi betul sekali mungkin yang sudah datang sudah pernah boleh duduk nah yang tadi angkat tangan jangan duduk dulu masih berdiri tetap berdiri dulu ya karena ada sesuatu nih surprise nih wow tenang bapak ibu ini gak dihukum ya iya betul kita turun kita mau tanya dulu nih oke bapak ibu ada yang dari luar Jakarta oh gak ada semua Jakarta ada yang dari Tanggrang ada yang dari Tanggrang ada yang dari Depok Bogor dan sekitarnya wah oke kita mau bagi-bagi betul sekali door prize door prize ya ucapan selamat datang dari Genest oke oke beri tepuk tangan buat setiap yang datang bapak ibu terima kasih ya oke nanti lebihnya tim kami akan memberikan ya bapak ibu bapak ibu boleh duduk kembali wow senang sekali ya rasanya kita di kedatangan banyak keluarga-keluarga baru orang-orang baru yang hadir hari ini oke karena saya percaya bapak ibu hari ini bukan cuma sekedar Sabtu pagi datang habisin waktu bukan tapi ada satu peluang bisnis yang begitu luar biasa betul sekali apa yang mau Genest bagikan hari ini di acara Discover Genest pastinya adalah sesuatu yang luar biasa yang membuat bapak ibu apa ya kalau saya boleh bilang ini adalah momentum di mana bapak ibu bisa putuskan hari ini ingin join dalam bisnis yes dan untuk memutuskan seperti ini ibarat nih ya saya bapak ibu selvia ya kalau saya pagi-pagi bangun either saya mau tetap tidur apa saya mau lanjut untuk saya kejar cuan saya gitu ya kan nah hari ini bapak ibu pastinya ada peluang yang luar biasa tapi bukan kami yang akan mendeskripsikan atau mempresentasikan tapi ada satu seorang leader yang luar biasa ya seorang leader yang sudah dari tahun 2012 yang menjalani bisnis genest so pastinya seorang leader ini ya beliau sudah safir elite eksekutif sudah berpengalaman dalam jenest pastinya dan kita akan belajar banyak dari beliau oke sudah gak sabar ya bapak ibu ya kita mau dengar langsung dari pakarnya langsung nih oke mari kita sambut ya safir elite eksekutif bapak suhandi co terima kasih terima kasih ibu selfie ibu selfie ya oke semangat pagi bapak ibu semangat pagi oke terima kasih bapak ibu selamat datang di discover junes ya saya senang sekali berada disini bapak ibu karena disini kita berada di dalam satu perusahaan yang masa depan ya karena kita berada di perusahaan internet bapak ibu ya internet adalah masa depan nah siapa disini yang mau dapat lebih banyak uang dari internet angkat tangan yang tinggi oke nah saya pernah dengar bapak ibu uang itu ya uang itu adalah energi jadi kalau kita mau dapat uang banyak kita harus punya energi yang tinggi nah mari kita sama-sama bapak ibu bangkitkan energi di ruangan ini supaya sangat tinggi boleh bapak ibu boleh ya oke mari kita tepuk tangan yang kencang supaya energi kita tinggi bapak ibu karena yang tepuk tangannya paling kencang uangnya akan mengalir paling deras tepuk tangan sekali lagi bapak ibu oke seru ya bapak ibu nah jadi bapak ibu sebenarnya saya sangat senang berada di sini karena apa karena saya berada di dalam satu perusahaan yang masa depan karena kita kan akan bergerak ke masa depan bapak ibu nah jadi bapak ibu saya terjun ke internet itu sejak tahun 2007 ya saya terjun ke internet sejak tahun 2007 kenapa saya terjun ke internet karena ada dua alasan utama nah dua alasan utama itu yang saya mau ceritakan hari ini adalah berawal dari masa kecil saya bapak ibu ya nah boleh saya minta bantuan untuk flipchatnya pak oke terima kasih ya nah jadi bapak ibu internet itu butuh kecepatan ya ketika kita bicara internet kita gak bisa bicara bahwa kita itu lemot ya internet itu butuh kecepatan sambil saya tulis ya bapak ibu internet itu butuh kecepatan nah kalau kita mau dapat uang dari internet kita harus cepat pada saat kita bicara hari ini bapak ibu setiap detik kita bicara ada ribuan transaksi terjadi di internet ya di Tokopedia di Shopee di BliBli ribuan transaksi terjadi di sana nah jadi kalau kita tidak cepat maka kita pasti akan ketinggalan nah beruntung sekali bersama Junes Global kita ini berada di dalam satu perusahaan yang memang pertumbuhannya sangat cepat makanya saya senang banget di sini nah seperti yang tadi saya ceritakan bahwa saya mulai internet itu sejak tahun 2007 dan kenapa saya berawal kenapa saya terjun ke internet sebelumnya saya tidak main di internet bapak ibu ya karena sebenarnya berawal di waktu saya kecil ya waktu saya kecil ayah saya ya ayah saya adalah seorang yang berpendidikan sangat tinggi beliau itu sampai mendapatkan gelar master ya jadi pendidikannya sangat tinggi bapak ibu nah walaupun pendidikannya sangat tinggi beliau bekerja keras kenapa tujuannya satu bapak ibu supaya anak-anaknya bisa sekolah kalau anak-anaknya sekolah anak-anaknya bisa sukses ya jadikan orang tua kan sama begitu ya bapak ibu ya nah jadi siapa disini yang sudah jadi orang tua sudah jadi orang tua oke ya sudah ya oke pertanyaannya salah ternyata belum semua angkat tangan siapa disini yang pernah jadi anak-anak bapak ibu oke tabu ketangan yang kencang untuk anda bapak ibu ya jadi bapak ibu ternyata kalau pertanyaan kita salah jawabannya juga salah ya bapak ibu jadi kita semua dulu pernah jadi anak-anak nah saya ingat waktu kita jadi anak-anak bapak ibu kita paling seneng kalau ada waktu bersama orang tua kita betul loh bapak ibu kalau kita bisa bermain dengan orang tua kita kita bisa diajak jalan-jalan sama orang tua kita kita seneng banget ya nah waktu saya kecil orang tua saya sangat sayang pada saya bapak ibu ya orang tua saya sangat sayang pada saya namun orang tua saya tidak punya waktu beliau kerja pagi sampai terkadang pulangnya malam bapak ibu jam 10 pernah belum pulang saya tanya kepada ibu saya kenapa belum pulang belum sempat main saya sudah harus tidur nah oh lagi kerja belum pulang ya kamu tidur dulu jadi waktu kecil saya jarang banget bapak ibu jarang banget ketemu dengan ayah saya nah jadi ayah saya yang saya ingat cuma satu momen bapak ibu yang saya ingat cuma satu momen yaitu waktu saya jalan-jalan ke taman mini ya saya cuma ingat itu doang saya waktu jalan-jalan ke taman mini sama orang tua saya wah saya seneng banget dan itu hanya terjadi pada saat liburan lebaran kalau gak liburan lebaran gak bisa bapak ibu jalan-jalan bersama orang tua nah jadi itu memori saya yang saya ingat nah jadi akhirnya setelah saya dewasa bapak ibu saya tidak ingin itu terjadi sama anak saya saya tidak ingin anak saya tidak punya waktu dengan saya saya tidak ingin tidak bisa memberikan kenangan-kenangan kepada anak-anak saya saya ingin supaya bisa melihat semua fase pertumbuhan anak saya itu yang saya inginkan nah tapi ketika saya beranjak dewasa saya mulai kerja saya mulai kerja di perusahaan enak banget bapak ibu kenapa? karena perusahaan tersebut sangat bagus ya saya berprestasi banget di perusahaan tersebut dikasih banyak fasilitas ya ada car allowance ada traveling allowance ada macam-macam lah bapak ibu semuanya bisa reimburse semuanya macam-macam nah terus juga keliling dunia bapak ibu bisa ke Singapura ke Amerika ke Europe kemana aja bisa bapak ibu tapi dalam rangka kerja saya gak bisa bawa anak saya saya gak bisa bawa keluarga saya nah keliling dunia bisa nah dan itu juga selalu lembur bapak ibu jadi akhirnya saya merasa wah kalau saya begini terus apa yang terjadi dengan anak saya nanti anak saya akan mengalami hal yang sama juga tidak ada waktu dengan ayahnya nah jadi saya dengar banyak orang bilang oh kalau kamu mau punya banyak waktu kamu bisnis aja nah ya kamu bisnis aja yaudah saya bisnis bapak ibu ya saya bisnis akhirnya saya bisnis aksesoris komputer saya import barang ya dari China dari Singapura dari Hong Kong dari Taiwan saya import barang aksesoris komputer lalu saya distribusikan ke seluruh Indonesia ya jadi di Gramedia Office 2000 Hypermart Hypermart semuanya saya masukin bapak ibu nah ketika saya baru mulai bapak ibu ketika saya baru mulai ternyata lebih parah dari waktu saya kerja bapak ibu waktu kerja kan enak bapak ibu ya kan walaupun lembur habis pulang gak pusing waktu saya kerja bapak ibu setahun pertama setahun pertama selain gak dapat duit bapak ibu kita karyawan sudah pulang kita masih kerja karyawan gajian kita gak gajian bapak ibu selama setahun pertama saya tidak menghasilkan uang bahkan nombokin terus nah untunglah saya beruntung banget bapak ibu untunglah bisnis saya itu bertumbuh setahun kemudian lalu mulai ada penghasilan nah begitu ada penghasilan bapak ibu bisnis makin gede modal makin gede ya modal makin gede karyawan makin banyak bapak ibu lalu udang makin banyak lalu hutang makin banyak hutang makin banyak ya kan karena tiba-tiba omset naik ya harus ngutang bapak ibu ya nah ini semua terjadi nah terus yang tidak naik bapak ibu yang tidak naik adalah ternyata profit tidak naik bapak ibu ya profit ada ada makin lama makin besar tapi maksudnya tidak sebanding dengan pertumbuhan modal modalnya bertumbuh dua kali lipat profit tidak naik dua kali lipat ya nah bisnis saya bisnis aksesor komputer itu resikonya sangat tinggi bapak ibu barang masuk berapa lama ganti model barang masuk berapa lama ganti model nah jadi ini resiko yang sangat besar nah saya berpikir bisnis makin gede tidak makin enak ternyata bagi saya ya bagi saya bagi pengalaman saya bisnis makin gede ternyata tidak makin enak makin sibuk makin repot makin resiko jadi saya berpikir ada gak solusi lain nah dari saat itulah saya terjun ke dunia internet saya cari karena dunia internet katanya enak banget saya terjun lah ke dunia internet ternyata dunia internet itu suatu dunia yang sama sekali saya tidak tahu saya harus belajar dulu bapak ibu belajar lewat seminar lewat training lewat workshop lewat coaching jadi saya belajar begitu banyak bapak ibu saya belajar begitu banyak dan begitu banyak uang yang saya gunakan untuk belajar sampai satu masa akhirnya saya tahu oh ternyata menghasilkan uang di internet itu seperti itu dan mulailah saya menghasilkan dan memang benar bapak ibu penghasilan dari internet itu enak banget dan saya tidak pernah menyesal bahwa saya terjun ke internet walaupun saya telah menghabiskan ratusan juta saya gak pernah menyesal karena apa? karena ternyata dengan menjadi pebisnis internet saya bisa punya waktu dengan anak saya saya bisa punya waktu dengan keluarga saya nah itu yang terjadi bapak ibu nah tapi masih ada dua hal yang mengganjal dalam diri saya yaitu karena yang butuh orang tua bukan cuma anak saya yang butuh ayah bukan cuma anak saya masih banyak anak-anak di luar sana yang juga butuh orang tuanya di rumah orang tuanya punya waktu untuk mereka nah apakah apakah saya bisa membantu mereka seperti yang saya alami apakah mereka siap untuk belajar dan investasikan uang ratusan juta untuk bisa mencapai taraf itu apakah mereka siap untuk bangun infrastruktur apakah mereka siap untuk punya waktu membelajar dulu lalu persiapkan infrastruktur baru menghasilkan apakah mereka siap dan ternyata menurut saya tidak banyak yang siap bapak ibu nah kemudian saya juga berpikir yang kedua adalah anak saya ya pada saat saya punya bisnis bisakah bisnis ini dilanjutkan oleh anak saya supaya anak saya tidak mulai dari nol lagi bapak ibu kalau mulai dari nol lagi kan restart lagi sebaiknya kan pada saat saya sudah bangun segini anak saya tinggal lanjutkan lagi lalu nanti generasi berikutnya lanjutkan lagi sebaiknya begitu bapak ibu nah jadi dua hal ini mengganjel nah akhirnya untunglah saya ketemu dengan junez global ternyata junez global adalah jalan pintas bapak ibu jalan pintas yang telah mempersiapkan ini semua jalan pintas yang telah mempersiapkan jalur cepatnya bapak ibu junez global telah mempersiapkan jalur cepatnya junez global telah mempersiapkan bisnisnya bapak ibu junez global telah mempersiapkan sesuatu yang bisa kita kerjakan dengan modal yang sangat terjangkau gak perlu modal miliaran waktu saya bisnis dulu modalnya miliaran bapak ibu ya gak perlu bapak ibu nah terus gak perlu karyawan kita bisa mulai sebagai solopreneur nah ini saya paling seneng bapak ibu kenapa? karena waktu saya bisnis saya gede paling pusing itu kalau karyawan berhenti bapak ibu itu paling pusing kalau bisnis masih kecil kita gak pusing bisnis semakin gede kita tambah pusing kalau karyawan berhenti ya nah jadi kita gak perlu karyawan bapak ibu gak perlu gudang gak perlu oh profit perlu oh profit perlu bapak ibu bukannya gak perlu profit ini profitnya bisa unlimited bapak ibu profitnya ini yang saya suka juga bapak ibu ya junez global profitnya bisa unlimited dan unlimitednya ini adalah passive income bapak ibu nah yang paling penting yang paling penting adalah tidak mengandung resiko ini paling penting bapak ibu karena banyak orang takut beresiko nah junez global telah menjembatani ini semua dan menjadi tidak beresiko ya ini kan luar biasa sekali nah jadi akhirnya bapak ibu ketika saya ketemu dengan junez global saya melihat wah ini luar biasa sekali lewat junez global saya bisa bangun bisnis saya bisa bangun aset dimana aset ini nanti bisa saya teruskan ke generasi-generasi berikutnya terus kemudian saya bisa bangun apa lagi yang paling penting bapak ibu yang paling penting kita gak mau nanti kalau kita sudah sudah berumur kita gak mau nanti orang-orang akan melihat kita nyusahin anak-anak kita karena makin berumur kesehatan kita biasanya menurun bapak ibu ya kan nah bagaimana supaya kita tetap sehat ternyata junez global bagus banget bapak ibu kita bisa awet muda ya kan awet muda segar bugar dan tampil selalu stamina nya baik ya jadi ini kita dapat semua bapak ibu lewat junez global ya tepuk tangan yang kenceng dong buat junez global bapak ibu nah jadi itulah alasannya bapak ibu kenapa saya sangat senang sekali berada di junez global ya nah dari ini saya akan tunjukkan apa sih kehebatan dari junez global wah bisa next pak oke ya jadi junez global bapak ibu kalau bapak ibu pernah dengar ya bapak ibu mungkin pernah dengar yang namanya amazon.com pernah dengar gak amazon.com pernah google pernah dengar google pernah ya lalu apple pernah lalu ebay pernah facebook pernah nah semua perusahaan yang saya sebutkan itu mencapai 1 miliar dolar pertamanya dalam waktu 6 tahun ya mencapai 1 miliar dolar pertamanya dalam waktu 6 tahun nah perusahaan lain mencapai 1 miliar dolar pertamanya itu gak ada bapak ibu kecuali junez global nah 5 perusahaan yang tersebut kalau kita mau ikut itu gak bisa bapak ibu gak bisa kita mau jadi oh saya mau jadi distributor apple gak bisa bapak ibu susah susah banget tapi junez global yang buka kesempatan untuk kita ya jadi makanya junez global adalah bisnis opportunity yang sangat luar biasa yang terbuka untuk kita kalau tanpa junez global saya gak kepikir bapak ibu gimana cara saya bisa punya bisnis yang langsung terbuka ke dunia kalau tanpa junez global saya gak kepikir bapak ibu gimana saya bisa punya bisnis saya orang biasa bapak ibu bisa punya bisnis langsung sedunia gak ada bapak ibu susah banget ngurus izin bisnis di satu kota aja susah apalagi ngurus bisnis ke seluruh dunia nah berkat junez global ini bisa dilakukan oleh siapapun orang biasa bisa bapak ibu semua ayah-ayah yang di luar sana kalau mau punya bisnis dengan mudah dia bisa bergabung ke junez global lalu caranya gimana pak supaya kita bisa bangun aset kita bisa bangun pasif income kita bisa akhirnya bisa punya banyak waktu bersama keluarga bagaimana caranya caranya juga melakukan hal yang sudah dilakukan setiap hari gak perlu hal yang baru bapak ibu setiap hari sebagai seorang ayah atau sebagai seorang tua pasti sudah melakukan yang namanya chatting sudah melakukan yang namanya ngobrol sudah belum bapak ibu sudah ya siapa yang disini pagi ini sudah chatting nah semua ya nah jadi melakukan hal yang biasa kita lakukan ya yang kita lakukan adalah chatting nah biasa kita sering bilang wih hari ini saya mau ke junez global ya misalnya seperti itu oh ngapain kamu ke junez global nah jadi ada orang tanya atau hari ini saya mau bisnis internet dulu nah nanti habis masak saya mau bisnis internet dulu misalnya nah orang akan tanya wih kamu sekarang bisnis internet apa jadi ini yang kita lakukan bapak ibu yang kita lakukan adalah melakukan hal-hal yang sehari-hari kita lakukan tapi sehari-hari yang kita lakukan belum menghasilkan uang nah sekarang bagaimana kita melakukan sehari-hari yang kita lakukan dan mulai menghasilkan uang dan membangun aset untuk kita ya nah ini yang membedakan bapak ibu ya kalau bisnis tradisional saya dulu bisnisnya tradisional bapak ibu aksesoris komputer ya bisnisnya tradisional kalau bisnis saya ini ketika ada tetangga saya buka bisnis yang sama ini langsung jadi saingan saya bapak ibu ya ketika ada tetangga buka bisnis yang sama dengan saya atau karyawan saya akhirnya buka bisnis yang sama kayak saya itu langsung jadi saingan saya nah jadi gak mungkin saya bakal ngajarin mereka gak mungkin saya bakal ngajarin tetangga saya saya ngajarin siapapun gitu gak mungkin bapak ibu kenapa? karena mereka akan otomatis jadi saingan kita nah dengan konsep bisnis ini network marketing setiap kali kita ada distributor baru ada member baru kita sangat ingin menduplikasikan pengetahuan kita ke mereka bukankah ini sangat menarik buat saya bapak ibu ya saya kan gak ngerti apa-apa di dalam bisnis ini ketika saya bergabung ke bisnis ini ada orang yang semangat untuk membuat saya pinter bapak ibu ya ada orang semangat membuat saya pinter nah kalau saya udah pinter duitnya buat dia atau buat saya? buat saya bapak ibu ya kalau saya udah pinter duitnya buat saya nah jadi konsep ini adalah konsep yang sangat-sangat powerful ya mungkin di luar sana banyak orang merasa ah saya gak maulah network marketing kenapa gak mau? ya karena kan kita mesti nyari-nyari orang maksa-maksa orang ajak-ajak orang presentasi sini presentasi situ ya gak maulah saya alergi kalau yang namanya network marketing betul bapak ibu? betul ya? nah kalau mereka masih menggunakan cara lama otomatis begitu bapak ibu ya otomatis tapi kan sekarang sudah ada cara baru ya cara baru dimana cara dimana kita membuat diri kita menjadi magnet ya kita membuat diri kita menjadi dicari orang jangan kita menjadi pemburu bapak ibu ya kita buat diri kita menjadi dicari orang bagaimana cara membuat diri kita menjadi dicari orang? kita hanya melakukan bagian kita bagian kita apa? ya bagian kita nanti saya ceritakan ya nah yang pertama penghasilannya dulu ya saya akan ceritakan nanti bagian kita melakukannya apa nah yang saya ingin ceritakan sekarang penghasilannya dulu ketika kita punya bisnis bersama Junes Global kita ini terbuka 6 bapak ibu 6 sumber menghasilkan uang ketika kita punya Junes Global terbuka 6 sumber menghasilkan uang nah dulu saya cuma punya kesempatan 1 dan 2 bapak ibu ya saya cuma punya kesempatan 1 dan 2 ketika saya punya bisnis tradisional disini pada saat kita punya Junes Global langsung kita punya toko online berarti pada saat punya toko online kita punya kesempatan untuk orang beli dari toko online kita ya nah jadi bapak ibu bisa lihat disini kita kalau sudah mitra ya kalau kita sudah member itu ada harga member kalau orang beli dari toko online kita itu harga user ya harga user berarti ada selisihnya bapak ibu sama seperti kita jualan di toko manapun sama bapak ibu ada selisihnya selisihnya itu adalah keuntungan kita ya keuntungan kita kita mau jual sebanyak apapun silahkan ya kita mau jual omset segede apapun silahkan ya nah terus kemudian bapak ibu ini yang kedua yang kedua adalah gak semua orang mau beli doang ya ada orang yang mau beli tapi mau dapet duit ya ada orang gak mau jadi konsumen dia maunya jadi pebisnis nah mau jadi pebisnis ternyata ada bapak ibu konsepnya adalah mereka bisa menjadi member dari junez global nah pada saat mereka menjadi member ya pada saat mereka menjadi member anda mendapatkan yang namanya bonus akuisisi pelanggan baru ya berapa besarnya bonus akuisisi pelanggan baru besarnya tergantung paket yang mereka pilih ya ada paket intro ada paket builder ada paket bisnis ada paket pro ya tergantung ya tergantung nah terus kemudian nah yang ketiga bapak ibu ya yang ketiga nah ini yang saya suka jadi yang pertama dan kedua kita menghasilkan uang pada saat kita aktif ya yang pertama dan kedua ya pada saat pertama dan kedua kita menghasilkan uang pada saat kita aktif nah yang ketiga kita mulai terbuka pintu pasif income pasif income itu artinya apa artinya kalau kita lagi gak aktif uang tetap bisa mengalir bapak ibu ya pada saat gak aktif nah gimana caranya kita membangun tim kiri dan kita membangun tim kanan dulu saya membangun reseller di daerah Surabaya lalu saya membangun reseller di daerah Sumatera ya kurang lebih seperti itu nah pada saat kita omset tim kiri bertumbuh omset tim kanan bertumbuh maka kita bisa mendapatkan komisi berdasarkan poin ya jadi ada poinnya bapak ibu setiap kali orang bergabung itu ada poinnya ya poinnya bisa 300 bisa 100 bisa berapa saja nah pada saat poin tersebut aturannya 600 ketemu 300 itu menghasilkan uang nilainya 35 dolar ya 35 dolar lumayan bapak ibu ini pasif income ya dan tidak dibatasi berapa kali berapa kali bisa terjadi yang namanya cycle ya bisa saja sehari 5 kali cycle kalau sehari 5 kali cycle berarti 5 kali 35 kalau sehari 100 kali cycle berarti 100 kali 35 artinya 3500 ya 3500 berarti berapa duit rupiahnya bapak ibu 50 jutaan ya nah lumayan kan bapak ibu 50 jutaan pasif income ya 50 jutaan pasif income nah terus kemudian setelah kita punya bonus nomor 3 ternyata ada bonus nomor 4 bonus nomor 4 ini lebih enak lagi bapak ibu ya bonus nomor 3 ini ya yang tadi bonus nomor 3 ini kita seminggu maksimal bisa 26.000 sebulan bisa 105.000 ya maksimal nah yang bonus nomor 3 ini adalah bonus royalty bonus royalty ini adalah bonus yang kita dapatkan sesuai dengan peringkat kita ya kalau kita peringkatnya baru level 1 ya peringkat jet kita dapat 20% dari level 1 kalau kita peringkatnya per kita mulai dapat 20% plus 15% kalau peringkat kita naik lagi ya kita menjadi safir kita dapat 20% plus 15% plus 10% nah inilah yang membuat kita bisa punya penghasilan unlimited ya unlimited itu tak terbatas bapak ibu ya kenapa bisa tak terbatas karena misalnya level 1 kita bisa aja jumlahnya 100 orang level 2 kita bisa jumlahnya 1000 orang level 3 kita jumlahnya bisa 10.000 orang nah ini bisa bertumbuh terus ya sesuai dengan berapa kemampuan kita dalam membangun ranking kita nah sampai ranking berapa sampai ranking tertinggi bapak ibu kita bisa menerima sampai 7 generasi ya 20, 15, 10, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5 sampai 7 generasi ya jadi makanya uangnya gede banget ya uangnya gede banget kemudian bapak ibu ya kemudian ada bonus yang kelima bonus kelima ini adalah dimana kita bisa meningkatkan komisi level 1 kita dari 20% menjadi 30% caranya gimana caranya kita mengajak member kita atau kita mengajarkan member kita untuk konsumsi produknya kalau ada 5 orang yang konsumsi produknya komisi kita dari 20 meningkat menjadi 25% kalau ada 10 orang yang konsumsi produknya rutin maka meningkat dari 20% menjadi 30% untuk level 1 nya bapak ibu ya untuk level 1 nya nah ini gampang banget bapak ibu karena di luar sana kita kalau mau naik komisi dari 20% ke 30% itu tidak mudah bapak ibu ya tidak mudah ya nah sebenarnya berapa sih nilainya ini ya berapa sih nilainya kenaikan komisi sampai 30% nilainya itu bapak ibu kalau misalnya kali dengan 100 ribu bapak ibu 100 ribu 100 ribu kali 20% itu berapa bapak ibu 20 ribu kalau dikali 30% itu 30 ribu berarti terjadi perbedaan 10 ribu dolar hanya dengan mengajak atau mengajarkan tim kita untuk konsumsi produknya sebulan minimal 1 ya jadi ini sangat-sangat sederhana nah terus kemudian yang tidak kalah menariknya adalah kita mendapatkan yang namanya diamond pool diamond pool ini kita sebagai seolah-olah pemilik saham kita mendapatkan 3% sharing dari omset dunia dan ini akan didapat pada saat kita mencapai peringkat diamond ya ini gede banget bapak ibu nah yang tidak kalah menarik juga ya ini saya bilang bahwa bersama Junetslobal kita bisa jalan-jalan keliling dunia ke tempat-tempat yang eksotik banget ya ke tempat-tempat yang eksotik banget nah ini anak saya seneng banget kalau kalau ada program-program seperti ini ya jadi dulu kalau saya cuma ingat saya jalan-jalan cuma ke taman mini bapak ibu ya anak saya ingatnya macam-macam bapak ibu waktu jalan-jalan ke Dubai waktu jalan-jalan ke Amerika waktu jalan-jalan ke Bangkok waktu ke Singapura ke Hongkong dari kecil udah ngikut terus bapak ibu anda bayangin bapak ibu memori-memori itu akan selalu melekat kepada dia sampai kapanpun dan yang paling mengejutkan saya adalah setiap kali saya ikut expo bersama junez global kan anak saya masih kecil waktu itu bapak ibu masih 4 tahun 5 tahun selalu ikut expo expo bersama junez global nah gara-gara dia ikut expo terus bapak ibu ya gara-gara dia ikut expo terus dari kecil saya gak tau dia ngerti atau gak saya juga gak tau bapak ibu tapi gara-gara dia ikut expo terus hari ini bapak ibu dia memiliki mindset yang sangat berbeda dengan teman-teman seumuran dia anda bayangin bapak ibu yang mengejutkan saya adalah gak pernah dari SD kelas kelas 2 3 4 5 sekarang anak saya SMP 2 bapak ibu gak pernah tidak mendapatkan penghargaan dari sekolahnya ya ini buat saya bangga banget gak pernah gak dapat bapak ibu dan satu sekolah kenal dia satu sekolah anda bayangin bapak ibu satu sekolah itu maksudnya termaksud office boynya termaksud sarpamnya termaksud ibu kantin satu sekolah kenal bapak ibu dan ini sangat mewujudkan kenapa saya tanya kenapa bisa kenal oh karena anaknya beda pak jadi anaknya ini kalau ngomong sama orang selalu sopan banget selalu seperti ngobrol sama orang biasa orang dewasa gitu jadi anak saya gak takut kalau ketemu kepala sekolah ketemu guru ngobrol itu kayak temen gitu saya juga bingung kalau dulu kan saya kuper banget bapak ibu ketemu guru saya ngumpet nah jadi hal-hal seperti ini ternyata sangat sangat bernilai bapak ibu sangat bernilai dan tidak bisa dinilai dengan uang nah dia juga selalu mendapatkan penghargaan tiap tahun dapat penghargaan dari sekolah penghargaannya apa best behavior best achievement apa gitu loh nah saya juga bingung kok bisa gitu nah tapi ini membuat saya bangga dan saya yakin ini bukan dari saya ini dari Junes Global ya tepuk tangan yang kencang untuk Junes Global karena waktu saya jalan-jalan bapak ibu ya waktu saya jalan-jalan saya lihat sendiri anak saya bisa ngobrol sama Pak Husanto bisa ngobrol bisa ngobrol sama siapapun ya kan pada masih kecil masih kecil ya nah jadi ini pengalaman yang akan selalu melekat di di pikiran dia dan saya bersyukur banget dengan Junes Global telah membuat itu terjadi dalam hidup saya saya gak pernah kebayang kalau misalnya saya tidak ketemu Junes Global sebelum pandemi saya tidak pernah bisa membayangkan kalau saya masih bisnis aksesoris komputer ketika pandemi itu terjadi pasti semua outlet tutup tapi berkat Junes Global dua tahun saya gak pernah keluar rumah bisnis tetap jalan terus ya kan luar biasa sekali Bapak Ibu nah jadi ini adalah solusi ini adalah solusi bagi kita yang mau melihatnya bagi kita yang mau memanfaatkannya ya nah jadi Bapak Ibu peringkat kita ranking kita di Junes Global itu bukan cuma sampai safir doang Bapak Ibu bukan cuma sampai diamond doang kita bisa sampai crown diamond ya jadi nanti kita banyak banget jenjang karirnya dan saya yakin Bapak Ibu kita di Indonesia adalah pionir ya kita lihat sendiri aja kanan kiri Bapak Ibu kan orangnya belum banyak Bapak Ibu nah kalau kita masuk ke dalam satu kondisi ya dalam satu kesempatan bisnis dimana orangnya udah banyak banget artinya kita bukan pionir Bapak Ibu nah kita di Indonesia masih pionir nah jadi mari kita sama-sama nih Bapak Ibu kita membuat ini menjadi gerakan dimana kita membangun ini bersama dan menjadikan ini momentum buat Indonesia Bapak Ibu ya jadi ini saatnya Bapak Ibu ini saatnya untuk kita menjadi bagian dari jenis global ya langkahnya sederhana Bapak Ibu lima langkah ya lima langkah yang pertama pilih paket yang paling cocok untuk kita ya bukan pilih yang paket paling murah Bapak Ibu kenapa karena paket yang paling murah tidak membantu kita untuk lebih cepat mencapai impian kita pilih paket yang paling cocok sesuai dengan impian yang kita ingin kejar itu Bapak Ibu itu kuncinya yang kedua adalah pilih aktifasi smart delivery ya kita aktifasi smart delivery artinya apa kita aktifkan sistem dimana perusahaan akan mengirimkan produk kepada kita setiap bulan satu ini membuat kita menjadi seorang pebisnis Bapak Ibu karena seorang pebisnis pasti dia harus ada ada sesuatu yang membuat dia so excited nah kalau Anda mengaktifkan smart delivery Anda akan mengaktifkan jiwa bisnis Anda kalau tidak mengaktifkan smart delivery Anda tidak mengaktifkan itu dan membuat diri Anda tidak menjadi seorang pebisnis ya hasilnya akan berkali-kali lipat Bapak Ibu pada saat Anda mengaktifkan bisnis Anda hasil Anda akan berkali-kali lipat kemudian mulai gunakan produknya pada saat Anda gunakan produk Anda mulai bisa punya pengalaman ya bukan cuma pengalaman bisnisnya Anda juga punya pengalaman produknya lalu tugas Anda berbagi pengalaman produk ya berbagi pengalaman produk misalnya ada orang yang pengalaman produknya A ada orang pengalaman produk B nah kalau saya sendiri pengalaman produknya banyak banget Bapak Ibu ya sebagai contoh misalnya waktu beberapa tahun yang lalu waktu beberapa tahun yang lalu waktu itu lebaran Bapak Ibu ya lebaran dokter pada tutup ya dokter saya yang biasa saya langganan pada tutup nah tapi saya mengalami kondisi di mana saya bernapas agak susah Bapak Ibu kenapa? karena disini benjolan sekitar 5 cm membesar disini benjolan di leher saya sekitar 5 cm nah saya merasa saya sulit bernapas setiap kali saya nyetir selalu saya puyeng berkunang-kunang nah tapi ke dokter dokter pada libur sebelum sebelum libur saya udah ke dokter dan dokter bilang nanti coba pereksadara dulu nah tapi karena pas besokannya udah lebaran Bapak Ibu saya gak sempet pereksadara tapi dokter juga udah pergi yaudah untunglah ada reserve ya untuk ada reserve saya konsumsi reserve sehari saya minum 4 Bapak Ibu dan bener aja Bapak Ibu 1,5 bulan leher saya udah gak ada benjolan Bapak Ibu ya disini leher saya benjolan 5 cm udah hilang jadi memang dari pengalaman produk ini sangat luar biasa ya sangat luar biasa sekali lalu lalu ketika kita berbagi pengalaman kita sebenarnya sedang menulis masa depan kita Bapak Ibu bagaimana kita menulis masa depan sesuai dengan keinginan kita kita maunya keinginan kita bagaimana kita mau nanti supaya anak-anak kita bisa lebih baik mendapatkan pendidikan yang lebih baik nah kita tulis Bapak Ibu kita tulis ya daripada kita menunggu masa depan terjadi mari kita ciptakan masa depan bersama Junes Global ya siap Bapak Ibu siap ya oke tepuk tangan yang kenceng untuk Anda semua karena Anda semua telah berada di tempat yang tepat ya terima kasih saya kembalikan kepada Ibu Sylvia wow beri tepuk tangan sekali lagi untuk Timefire Elite Eksekutif Pak Suwani Cho wow luar biasa ya benar-benar pengalaman pribadi yang begitu menginspirasi buat setiap kita yang masih bingung yang masih tadinya apa ya awalnya datang dengan mungkin dengan apa ya kepercayaan berapa persen gitu ya mendengarkan dari pengalaman pribadi langsung dari seorang safir Elite Eksekutif itu langsung pol ya keyakinannya langsung pol langsung apa ya percaya diri ya langsung semangat semangat ya karena ada ternyata di depan kita itu terpampang peluang bisnis yang begitu luar biasa oke tadi kalau Pak Suwandi sudah apa ya mensharingkan bagaimana bisnis yang luar biasa tapi saya juga percaya selain bisnis yang luar biasa pasti juga dibaliknya ada produk yang luar biasa setuju Bapak Ibu kalau tadi sudah dengarnya cuan dengarnya duit duit ada yang gak suka duit Bapak Ibu kalau gak ada boleh dibagi ke saya saya percaya semua pasti suka ya Bapak Ibu tapi masalahnya bagaimana kita bisa melipat gandakan uang kita semakin banyak dan semakin banyak lewat bisnis jenis dan juga pastinya dari produk yang ada di jenis produk apa apa aja Bapak Ibu Bapak Ibu pasti penasaran kenapa bisa begitu luar biasa jenis Indonesia bahkan ini bisnis bukan cuma di Indonesia tapi di seluruh dunia Bu Sylvia artinya produk apa sih Bu Sylvia yang ada oke kita akan tanpa berlama-lama lagi ya Bu Sylvie kita akan mengundang yaitu Ibu Christine Emalia yaitu Sapphire Executive yang akan membagikan tentang produk knowledge ya Bu mari kita panggil waktu dan tempat saya persilahkan untuk Ibu Christine Emalia yang akan membawakan tentang produk knowledge oke berikan aplaus untuk Bu Sylvia dan Ibu Sylvie oke semangat pagi apa kabar wah seneng deh saya dengar semangatnya saya doakan semoga Bapak Ibu yang hadir disini dan Bapak Ibu yang lagi nonton di Facebook semoga selalu sehat selalu bahagia amin oke aplaus yang luar biasa untuk Bapak Ibu ini kisah nyata Bapak Ibu jadi ada sebuah keluarga keluarga ini dari keluarga yang pas-pasan ya pas-pasan ini bukan berarti pas mau jalan-jalan ada pas mau beli rumah ada bukan Bapak Ibu pas buat makan pas buat tinggal nah walaupun dari keluarga pas-pasan namun kedua orang tua dari keluarga ini dia punya prinsip keempat anaknya harus kuliah minimal itu perguruan tinggi ya nah jadi singkat cerita anak yang pertama si gadis ini kuliah ya si gadis ini kuliahnya di Jakarta nah namanya dari pas-pasan ya Bapak Ibu jadi si gadis ini tinggalnya itu di kos yang sederhana banget jadi jalanan depan rumahnya itu cuma bisa muat dua mobil ini ngepas banget ya nah si ibu ini di setiap liburan semester anaknya itu nengokin ya namanya anak gadis pertama kan jadi ditengokin nah waktu tengokin dia berangkatnya pakai kendaraan umum Bapak Ibu karena gak punya mobil ya nah terus setiap kali si anak sama si ibu ini mau keluar makan mau jalan-jalan ya jalan-jalan ke mall misalnya itu selalu jalan kaki ya karena gak punya mobil gak ada transportasi nah suatu saat setiap anak waktu si anak ini sama si ibu mau ke pasar gitu ya mau beli makan ya kan gandengan gitu ya sambil ngobrol sambil ngobrol jarang ketemu ngobrol nah tiap kali ngobrol mereka denger kasak kusuk Bapak Ibu kasak kusuknya apa itu ibunya awet muda banget ya itu kayak kakak adek ya umurnya berapa sih nah siapa disini yang mau jalan sama anaknya jalan-jalan dikiranya kakak adek mau ya nah gadis itu saya Bapak Ibu jadi saya tuh selalu berbunga-bunga walaupun yang dipuji ibu saya tapi saya selalu aduh kalau saya sudah dewasa nanti saya mau seperti ibu saya saya mau awet muda walaupun usia saya menua dan ini saya dapatkan di platform Junes ini Bapak Ibu boleh tebak usia saya sekarang berapa jujur ya Bapak Ibu saya gak marah deh berapa bu usia saya berapa 32 oke berapa lagi pak berapa pak usianya tebak aja 40 oke nah Bapak Ibu betul ya Bapak Ibu betul sekali jadi saya lebih muda 10 tahun sampai 15 tahun ya karena produk dari Junes nanti saya akan sharingkan ya seperti apa produknya perkenalkan saya Christine Emalia saya mantan karyawan disini siapa yang karyawan ada nah ada ya oke baik nah jadi dulu waktu saya sebagai karyawan itu 1 sampai 5 tahun kerja itu saya happy banget kenapa karena saya gak repot ya urusin yang ribet-ribet saya lihat bos saya ngurusin banyak banget ya ngurusin produk ngurusin stok ngurusin marketing accounting finance belum lagi ketemu karyawan yang bandel kalau jadi karyawan itu enak loh cuman lakukan job description kita aja nah jadi saya melalui yang namanya proses jenjang karir mulai dari staff supervisi coordinator project sampai project manager itu saya lalui semua nah suatu saat Bapak Ibu saya ditugaskan untuk mengontrol kompleks perumahan yang ada di Cikarang ya di Bekasi waktu itu saya sama teman saya disuruh kesana setiap hari ngontrol project karena itu crash project deadline-nya cepat banget nah saya naik bus Bapak Ibu naik busnya itu tiga kali ya bukan dua kali ya bukan satu kali tiga kali ganti-ganti bus nah jadwalnya pun gak menentu Bapak Ibu ya gak setiap jam ada nah suatu saat waktu saya lagi capek capeknya banget namanya orang proyek ya sering berdiri gitu ya di proyek kan masih kondisi bangunan kita gak bisa duduk saya di dalam bus ya di dalam bus jam sembilan malam kondisi lagi capek-capeknya saya pegangan di bus duduk di belakang gitu ya aduh ngantuk banget capek lagi nah itu kondisinya macet banget waktu itu waktu kondisi macet gitu si bus saya bus yang saya tumpangi tiba-tiba dia mau nyalik mobil yang di depan ya jadi dia naik ke trotoar trotoarnya 20 cm Bapak Ibu ya jadi saya kaget gitu waktu lagi ngantuk-ngantuk gitu ya tiba-tiba naik trotoar jadi busnya oleng lalu saya jatuh Bapak Ibu tadinya duduk ya di bus di bagian belakang jatuh saya duduk di lantai bus sampai di sebelah sininya pintu bus pintu bus tuh kondisinya terbuka untung saya gak gelundung Bapak Ibu ya nah sampai teman saya teriak Bu Christine kenapa terus orang-orang yang duduk di belakang juga teriak hai supir gila ini penumpangnya jatuh pelan-pelan nah dari situ saya mulai mikir aduh bahaya juga ya ini jadi karyawan ya gitu resikonya nyawa akhirnya besok saya ngadep ke bos bos saya cerita saya jatuh dari bus nah bos saya kayaknya gak bisa deh naik bus lagi saya naik taksi aja deh nanti 50% nya potong gaji saya 50% nya kantor yang nanggung tau apa jawaban bos mana bisa begitu emangnya untungnya perusahaan buat bayarin taksi kamu ya akhirnya besoknya saya naik bus lagi ya dan tapi kali ini lebih hati-hati nah pelajarannya apa dari sini selama kita masih kerja dengan orang itu kendali tidak ada di tangan kita kendali ada di tangan orang lain ya nah terus apa dong yang menyebabkan akhirnya saya terjun ke bisnis internet yang sama sekali saya buta gitu ngeblank dulu ya ada satu hal yaitu saya lihat kaki mama saya kaki mama saya bentuknya oh bapak ibu oh seperti itu ya jadi kalau dipakai jalan itu setengah diseret jalannya pelan-pelan tiap kali ke toilet bayangin kalau orang tua ke toilet kan lebih sering daripada kita ya nah tiap kali ke toilet badannya harus ini harus ditekuk lututnya itu nahan sakit 20 tahun sebagai karyawan akhirnya saya baru sadar ini gak bisa nih saya berlama-lama begini orang tua tinggal satu papa udah gak ada kalau mau berbakti sama orang tua ya sekarang saatnya gitu mau nunggu kapan lagi jadi dari situ saya mulai cari-cari bisnis apa yang bisa saya lakukan sebelum itu saya mulai hitung-hitung dulu kira-kira berapa duit sih operasi kaki nah saya tanya-tanya ya saya cari tahu waktu itu satu kaki 350 juta jadi kalau dua kaki 700 juta belum biaya obat biaya dokter biaya bolak-balik dan sebagainya jadi total-total kurang lebih 1M saya lihat tabungan saya ya baru ada 10% nya bapak ibu terus gimana dong saya dapat lebihnya dari situ dari situ saya mulai cari-cari singkat cerita waktu cari-cari itulah saya ketemu dengan bisnis jenis global ini lewat platform ini saya bisa membalap 20 tahun income yang saya dapatkan sebagai karyawan saya dapatkan di bisnis ini dalam tempo 2 tahun berapa kali percepatannya 10 kali lumayan atau lumayan lumayan banget jadi 2015 saya bergabung bisnis ini 2017 saya berangkatin mama operasi kedua kakinya nah bapak ibu ada dua hal lagi yang menyebabkan kenapa saya suka banget bisnis ini yang pertama tadi masih ingat cerita saya yang pertama masih ingat ya saya dapat sehat dan awet mudanya nanti saya akan jelaskan apa sih manfaat-manfaat produknya ya dan yang ketiga adalah lifestyle disini siapa yang suka jalan-jalan ada ya siapa yang mau kalau jalan-jalannya gratis atau dibayarin wah angkat tangan semua ya nah di junes ini kita bisa mendapatkan trip gratis bapak ibu karena apa karena setahun dua kali itu junes ada reward-reward yang diberikan kepada kita ya nah jalan-jalannya itu hotel-hotelnya itu mintang lima bapak ibu ya jadi bukan bintang tiga bintang empat hotel-hotel bintang lima makanan berlimpah bahkan satu tempat wisatanya itu dibooking oleh junes jadi seperti kita travelingnya private enak atau enak banget bapak ibu enak banget ya nah jadi tiga hal itu ya kenapa saya suka junes yang pertama percepatan income yang kedua sehat dan awet muda dan yang ketiga adalah lifestyle-nya nah jadi hari ini tadi bapak ibu sudah belajar ya dari mentor saya pak suandi bagaimana perusahaannya company-nya dan bagaimana make money-nya sekarang saya akan tunjukkan seperti apa produk-produk dari junes global ini ya siap bapak ibu siap ya oke nah junes ini termasuk ke dalam trillion dollar industri kalau kita mau bisnisnya besar pastikan kita punya produk yang repeat ordernya tinggi produknya laku dan marketnya besar setuju bapak ibu setuju ya nah junes ini marketnya sangat-sangat besar bapak ibu ya marketnya besar banget kemudian kalau kita mau bisnis pastikan sistemnya itu e-commerce kalau e-commerce itu artinya bisa menjangkau seluruh dunia karena dijangkau oleh internet ya bayangkan bapak ibu kalau punya sistemnya e-commerce kemudian produknya evergreen produknya itu enggak pernah sepi pengunjung ya dari tahun ke tahun orang carinya sehat carinya awet muda ini repeat order sangat-sangat tinggi ini yang menyebabkan bapak ibu bisa mendapatkan komisi terus-menerus ya nah ini adalah rangkaian produk yang masuk ke Indonesia ya yang pertama adalah lumines lumines ini dikenal sebagai youth enhancer sistem sistem jadi sistem peremajaan kulit banyak orang yang mengira kalau lumines ini ya samalah kayak produk kecantikan biasa ya padahal lumines ini bukan produk kecantikan ya bapak ibu melainkan produk perawatan kulit jadi lumines ini kerjanya sampai ke lapisan kedua kulit ya apa yang membedakan lumines dengan produk-produk lainnya ya nah nanti saya akan jelaskan apa perbedaannya jadi ini adalah rangkaian dari produk lumines yang pertama adalah ini cleanser ya cleanser ini untuk bersihin wajah bapak ibu nah apa keistimewaannya cleanser biasa kalau kita habis cuci muka terus berasanya kering betul gak bapak ibu betul ya nah kalau ini gak kering karena apa karena mengandung apa dia aloe vera ya jadi ada untuk melembabkannya jadi gak bikin kulit kering ya itu cleansernya kemudian yang kedua adalah ini serum nah serum ini merupakan produk andalan dari Junes karena mengandung growth factor ya growth factornya itu 200 growth factor itu apa growth factor itu bahasanya sel ya nanti saya akan jelaskan secara lebih detail lagi ya nah kemudian yang ketiga yang ketiga adalah ini ini brightener atau fallless untuk membuat wajah bapak ibu lebih glowing lebih bercahaya kalau yang merasa uh pigmentasi ya sebelah sini agak hitam sebelah sini agak putih ini juga bisa dicerahkan dengan fallless atau yang ada mintik-mintik hitam ya bisa disamarkan dengan fallless nah kemudian yang ini adalah pelembab pelembab atau daily moisturize ini mengandung SPF 30 nah pelembabnya ini bagus banget untuk mengecilkan pori-pori bapak ibu dan menangkal untuk radiasi ya karena pori-porinya itu ditutup ya kemudian ada krem malem nah krem malem ini membantu regenerasi pada saat kita tidur jadi membantu regenerasi sel di wajah pada saat kita tidur dan melembabkan terutama kalau bapak ibu tidurnya di ruangan ber AC ada yang di ruangan ber AC kalau tidur AC-nya nyala nah ada ya itu kulit lama-lama jadi kering ya kulit lama-lama jadi kering gatel gitu kerut-kerutnya garis-garis halus jadi mulai muncul karena kering nah ini bisa diatasi dengan krem malem atau night creamnya lalu yang namanya penuaan kulit itu kulit-kulitnya banyak yang mati nempel di wajah ya itu perlu ditarik dengan menggunakan masker nah maskernya ini ada dua yang pertama adalah untuk pengelupasan sel-sel kulit mati mengangkat sel-sel kulit mati segaligus mengencangkan ya ini namanya ultimate mask dan yang kedua hydra seal untuk melembabkan ini mengandung kolagen ya nah yang namanya penuaan itu gak cuma di wajah aja betul ya bapak ibu ya bisa terjadi di semua bagian kulit nah ini bagus banget nih ini body renewal untuk mengencangkan bagian-bagian kulit yang bapak ibu dirasa perlu kencang dan perlu halus ya jadi ini adalah rangkaian produknya nah lumines ini dipatenkan oleh seorang dokter bapak ibu namanya adalah dokter Nathan Newman ya dokter Nathan Newman ini dokter yang dikenal sebagai ahli bedah kosmetik tanpa pisau biasa kan kalau bedah pakai pisau ya nah kalau ini bedahnya gak pakai pisau terus pakai apa pakai teknologi stem cell yang dibotolkan ya nah jadi kalau bapak ibu lihat di sini lihat di sini sorry ini ya ini sebelum pemakaian lumines kerut-kerutnya itu kelihatan dalam ya banyak dan dalam sesudah pemakaian lumines selama 8 minggu ini langsung kerut-kerutnya berkurang jauh ya dan gak terlalu dalam gitu ya ini pemakaian secara teratur lumines jadi lumines fungsinya apa fungsinya adalah untuk mengencangkan memudakan dan mencerahkan nah supaya bapak ibu ingat kita pakai gaya ya kita pakai gaya ya bapak ibu bapak ibu ikutin saya ya kalau pakai gerakan kita gampang ingat ya lumines itu apa ya oke nah sekarang uji klinis dari lumines ini membuktikan bahwa 93% orang itu 2 minggu merasa kulitnya bercahaya ya pakainya 2 minggu lalu dalam 2 minggu juga garis-garis halusnya berkurang kemudian 100% orang yang menggunakan dalam 4 minggu itu merasa kulitnya sehat dan tampak lebih muda dan 83% orang itu garis-garis halusnya berkurang ya itu jadi yang membedakan lumines dengan teknologi stem cell lainnya apa kalau yang namanya serum bapak ibu misalnya ke merek-merek lain ya serum sama-sama stem cell bapak ibu bisa tanya growth factornya berapa rata-rata mereka kalau serum growth factornya 10 20 ya artinya apa artinya kalau buat muka ya buat muka aja gak bisa buat kulit-kulit yang lainnya nah kalau lumines ini bisa seluruh yang sifatnya kulit dari ujung kulit kepala sampai ujung kulit kaki growth factor itu apa growth factor itu bahasa cell kalau sekarang saya ngomong sama ibu bapak ibu disini bapak ibu ngerti paham ya karena bahasa kita sama betul betul ya nah kalau bahasa cellnya bahasanya gak sama bapak ibu bingung ini ngomong apa sih betul ya nah ini kalau bahasanya sama artinya cell itu bisa saling meregenerasi saling bekerja sama ya untuk merepair untuk memudahkan untuk mengencangkan ya karena itu gak heran bapak ibu lumines ini bisa digunakan oleh semua jenis kulit sifatnya kulit bapak ibu anak-anaknya ada sariawan bisa pakai serum ya terus bapak ibu ketemu teman-teman yang diabetes lukanya itu buka terus susah keringnya susah nutupnya ini dioles serum bisa saya ada satu pengalaman bapak ibu waktu itu saya lagi setrika baju ya setrika baju ini terus saya taruh habis selesai ya taruh taruh berdiri gitu ya setrikanya ini kondisi masih nancep masih nyolok ya listriknya waktu itu saya keburu-buru ambil satu barang ngelewatin sisi setrika yang lagi panas gini jadi saya ambil sesuatu set disini langsung masuk ke dalam kulit saya dua mili bapak ibu bayangin dua mili itu dalam sekali kayak kulit kebakar gitu ya karena besi panas nah langsung saya ambil serum saya oles saya pakai selama 21 hari apa yang terjadi sekarang kulit saya udah rata lagi udah halus bapak ibu itu menggunakan serum ya jadi karena growth factornya tinggi itu dipakainya bukan cuma buat di muka aja ya itu serum nah sekarang yang namanya penuaan dini itu datangnya gak tiba-tiba ya jadi bapak ibu mesti hati-hati ini datangnya menaun ya efeknya apa efeknya tiba-tiba nih bapak ibu nanti beberapa tahun kemudian kulitnya jadi kendor ya kemudian muncul garis-garis halus keriput kantong matanya dalam ya kemudian pigmentasi warnanya gak merata ya terus timbul bintik-bintik hitam itu adalah gejala-gejala dari penuaan sekarang penyebabnya apa sih penyebabnya adalah oksidasi oksidasi itu apa kalau bapak ibu lagi motong apel ya motong apel terus didiamkan itu beberapa saat kemudian warnanya berubah betul ya jadi makin hitam kalau didiamkan lebih lama lagi itu di pinggir-pinggirnya kulit-kulitnya keriput nah itu adalah oksidasi sama dengan kulit kita kalau kulit kita dibiarkan telanjang gak pakai apa-apa maka itu akan teroksidasi bapak ibu ya itu nah sekarang oksidasinya bisa dari apa aja oksidasi itu macam-macam bisa dari matahari bisa dari polusi bisa dari apa lagi dari asap ya nah bisa dari apa lagi dari perangkat elektronik yang setiap hari bapak ibu gunakan siapa disini yang tiap hari pegang hp nah itu juga sumber radiasi bapak ibu tiap hari masakin makan manasin makanan pakai microwave itu radiasi juga jadi di era sekarang kita gak bisa terhindar yang namanya radiasi ya oke nah sekarang ada penyebab kenapa kita terjadi penuaan dari dalam yang tadi kan dari luar ya siapa disini yang suka makan manis-manis ada sama ya saya juga suka manis-manis hati-hati bapak ibu karena apa karena kalau kita sering makan manis-manis maka kadar molekul gula dalam tubuh kita itu akan mengikat asam amino ya apalagi kalau ini sering kita jemuran sering berjemur ya di matahari siang sampai sore itu kan lagi panas-panasnya itu proses penuaannya akan lebih cepat lagi ya nah jadi faktor penuaan kulit tadi dari apa dari matahari UVA UVB ya kemudian dari polusi dari radiasi elektronik nah jadi produk dari lumines ini sangat-sangat marketnya besar karena apa setiap orang disini aja pegang hp terus ya makanya hati-hati bapak ibu yang sering lepon misalnya disini-sini terus nanti perhatikan kulit bapak ibu itu bisa ada perbedaan ya dengan antara di sebelah kiri dengan sebelah kanan yang sering terkena radiasi itu akan mengalami penuaan lebih cepat ya oke nah jadi lumines ini dipopularkan oleh dokter Nathan Newman ini dokter bukan sembarang dokter ya bapak ibu dokter ini adalah seorang ahli bedah kosmetik ya tanpa pisau dan diprakteknya di Beverly Hills Beverly Hills itu ngumpulnya para artis ya selebriti ya kalau artis atau selebriti itu kritis banget untuk hal-hal yang terkait dengan kecantikan ya makanya ini diformulasikan oleh Nathan Newman ya nah sekarang produk dari lumines ini itu ingredientnya terbuat dari ingredientnya itu dari bahan-bahan alami ya bapak ibu kemudian bebas paraben ya bebas paraben bebas pengawet gak mengandung sulfat lalu gak menyebabkan kulit kering ya kemudian gak mengandung hidroquinone hidroquinone itu pemutih ya lalu gak mengandung vitalates gak mengandung hal-hal bahan-bahan yang sintetis ya dan kalau digunakan secara rutin ya setiap hari bapak ibu akan mendapatkan kulit yang kencang ya yang muda yang cerah itu oke nah ini adalah uji klinis bapak ibu uji klinis ini dilakukan oleh AMA laboratoris ya jadi dites kepada semua jenis kulit ya kepada semua jenis kulit dites dan 100% 100% peserta yang diwawancari diwawancarai itu akan merekomendasikan lumines kepada teman-temannya karena apa karena mereka sudah pakai sendiri selama 4 minggu dan mereka melihat hasil makanya mereka mau merekomendasikannya ya seperti itu jadi 93% orang setuju kulitnya nampak bersinar dalam 2 minggu lalu 93% lagi kulitnya nampak sehat ya lebih muda dalam 4 minggu dan 90% setuju kulitnya lebih halus lebih lembut dalam 2 minggu ya sekarang saya akan kasih detailnya kepada Bapak Ibu supaya lebih paham keunikan dari masing-masing produk ya nah yang pertama adalah cleanser pembersih ini terbuat dari aloe vera green tea vitamin A dan vitamin B inilah yang menyebabkan kalau kita pakai cleanser itu enggak kering ya wajahnya jadi lembab gitu enak bersih keset ini bersihnya sampai ke lapisan kedua kulit ya nah caranya gimana cara pakainya seperti biasa aja ya Bapak Ibu ini cleansernya jadi nanti tinggal tutupnya diputer ya terus dituang pastikan Bapak Ibu busakan jadi jangan langsung ditempel ke wajah ya harus dibuihkan harus sampai berbusa digosok habis itu busanya biasa saya pakai 5 titik jadi 1 2 3 4 5 kalau mau leher juga boleh nah habis itu Bapak Ibu bersihkan sambil masas masasnya arahnya ke atas jangan ke bawah ya nanti turun kulitnya ya Bapak Ibu masas ke atas terus bagian-bagian sini ya Bapak Ibu juga bersihin itu biasanya nyimpen minyak ya ini cleansernya oke nah kemudian setelah kulit wajah Bapak Ibu bersih Bapak Ibu ingat yang paling pertama nempel di kulit setelah kulit bersih adalah serum apa serum ya nah serum ini terbuat dari grow factor 200 kelapa dan akar ubi ini keren banget serumnya Bapak Ibu tadi saya udah sharing ya pengalaman saya dengan serum ini dia mengurangi garis-garis halus yang ada di kulit wajah ya biasanya garis-garis halus itu munculnya di dekat mata ya terus di pipi ya atau disini di dahi ya serum ini Bapak Ibu pakenya sedikit aja ya ini serumnya tinggal satu pump aja satu pump nah waktu Bapak Ibu mau pakai ini pastikan Bapak Ibu tuangnya bukan di telapak tangan tapi di punggung tangan jangan disini karena apa kalau di telapak tangan pori-porinya lebih besar jadi ini akan meresap ya taruhnya disini nah habis satu pump taruh disini ini Bapak Ibu bagi lima satu dua tiga empat lima lalu dirotakan ya ini pakenya sehari dua kali ya Bapak Ibu untuk serum nah kemudian setelah serum adalah brightener atau folus brightener ini untuk mencerahkan wajah jadi kalau misalnya Bapak Ibu aduh kok warna wajah saya kok beda ya sebelah sini lebih gelap misalnya nah ini untuk mencerahkan wajah atau Bapak Ibu merasa ini saya sudah mulai nih bintik-bintik hitam nih bisa gak sih kalau bintik-bintik hitam mau dihilangkan satu-satunya dengan laser karena itu sudah rusak kulitnya ya nah tapi bisa disamarkan dengan menggunakan folus atau brightener jadi gak terlalu kentara gak terlalu kelihatan ya itu nah kemudian yang selanjutnya adalah daily daily ini pelembap ya pelembapnya enak banget Bapak Ibu karena apa karena dia menutup pori-pori jadi yang pori-porinya gede ini keisi ya nutup pori-pori terus ini gak lengket pelembapnya ya dan dia juga bisa untuk selain melembapkan juga mengencangkan ya itu pelembap cara pakenya sama semua ya dengan serum ya jadi dituang kesini habis itu di lima titik oke nah disini siapa yang mau kalau lagi tidur wajahnya bangun-bangun kelihatan lebih mudah ada ada ya nah ini kesempatan buat Bapak Ibu pakai krem malam karena krem malam ini bisa meregenerasi sel ya meregenerasi sel jadi waktu kita lagi tidur sel-sel wajahnya itu diregenerasi di repair lagi dan dilembapkan ini untuk mengurangi kerutan-kerutan ini enak banget Bapak Ibu ya karena moist nah kalau Bapak Ibu wajahnya misalnya cenderung berminyak ya berminyak itu Bapak Ibu pakainya seminggu dua kali cukup jangan tiap hari karena ini moist banget ini lembab banget kalau Bapak Ibu pakai terutama yang kalau setiap hari tidurnya ada AC ya itu enak banget bangun pagi itu ini masih lembab loh masih kenyal-kenyal gitu licin-licin gitu waktu Bapak Ibu cuci muka itu kelihatan banget ya licin enak banget ini moisturisnya oke nextnya untuk mengangkat sel-sel kulit mati yang ada di wajah Bapak Ibu bisa gunakan masker nah masker ini bentuknya pasta seperti odol ya Bapak Ibu seperti odol cuman dia warnanya bening ya nah fungsinya untuk apa fungsinya adalah untuk mengencangkan dan mengangkat sel-sel kulit mati dan mengecilkan pori-pori ya nah nanti kalau Bapak Ibu mau coba ya penasaran bisa seperti apa sih masing-masing produknya nah Bapak Ibu bisa lakukan tes sendiri ya habis setelah selesai dari acara ini Bapak Ibu bisa ikut beauty kliniknya ya langsung praktek nanti supaya bisa merasakan teksturnya seperti apa ya nah kemudian ini body renewalnya juga keren banget Bapak Ibu disini siapa yang siapa yang merasa wah tubuh-tubuh saya bagian-bagian tertentu mulai kendor ada gak ada gak ada ya biasanya yang bagian kendor apa aja biasanya bagian sini ya betul sekali Ibu bagian sini ya tiba-tiba menggelambir kayak bendera gitu ya nah terus ini bagian paha juga ini bagus banget buat mengencangkan Bapak Ibu bagian-bagian kulit ya bagian-bagian kulit yang Bapak Ibu mau kencang termasuk daerah sini daerah perut ya biasakan langganan buncit ya nah ini juga bagus banget dengan pemakaian yang teratur terus sambil dipijat ini bisa langsing dan kencang Bapak Ibu ya karena apa karena ini terbuat dari semangka apel lentil passion flower black elderberry dan ketimun ya ini bagus banget lembab sekali oke nah jadi dari sekian produk itu bagaimana urutan pakainya nah urutan pakainya seperti ini jadi pertama untuk pagi-pagi Bapak Ibu cuci muka dulu ya dengan cleanser setelah cuci muka yang pertama kali dipakai serum habis serum Bapak Ibu bisa pakai foeless ya untuk pencerahnya baru daily nah setelah daily Bapak Ibu mau pakai make up boleh ya bebas nah kalau malam sama urutannya bersihkan dulu nih pakai youth cleanser kemudian kalau misalnya Bapak Ibu mau pakai masker seminggu dua kali cukup ya yang tadi buat ngelotokin kulit mati ya nah jadi setelah dicuci baru pakai masker cuci pakai air baru pakai serum ya seperti itu urutannya nah setelah serum sama Bapak Ibu pakai foeless baru pakai krem malam nah jangan lupa body renewalnya ini untuk mengencangkan bagian-bagian tubuh Bapak Ibu lainnya ya itu nah itu adalah rangkaian lumines ya kira-kira enak gak Bapak Ibu kalau punya produk yang gak ada saingan Bapak Ibu enak gak enak ya ini gak ada saingan kenapa growth factornya di atas 200 paham ya kalau di tempat-tempat lain gak ada yang growth factornya di atas 200 ini di atas 200 bisa dipakai dari ujung kulit kepala sampai ujung kulit kaki ada satu produk lagi Bapak Ibu ini juga keren namanya adalah instantly ageless instantly ageless ini adalah untuk mengurangi kantung mata atau kerutan kurang dari 2 menit kurang dari berapa menit 2 menit Bapak Ibu jadi produk ini banyak sekali dipakai oleh artis oleh selebriti atau orang-orang yang sering banget ada acara ya harus tampil prima ya nah jadi produk ini fungsinya untuk mengencangkan dan mengangkat tampilan kulit yang kendur Bapak Ibu lihat disini contohnya ya ini sebelum pakai sesudah pakai kelihatan ya garis-garis halusnya berkurang apalagi ini ini sampai kantung matanya double begini ya menggantung ya begitu dipakai langsung kelihatan kempes ya nah IA ini Bapak Ibu ini tidak permanen ya tidak permanen melainkan hanya bisa bereaksi selama 8 jam berapa jam? 8 jam ya jadi kalau udah lewat 8 jam gimana? ya balik lagi ke asli ya kalau tadinya dalam segitu ya dalam segitu lagi ya karena ini tidak permanen sifatnya ya namun ini sangat membantu nah apa yang terjadi kalau Bapak Ibu pakainya setiap hari apa yang terjadi? bukan cuman acara-acara aja ya kalau Bapak Ibu gunakan setiap hari kulit itu sepertinya kayak ditarik gitu bayangkan kalau Bapak Ibu setiap hari ditarik kulitnya lama-lama kencang gak? kencang ya jadi tanpa suntik ini bisa 2 menit ya Bapak Ibu bisa mengurangi kerutan jadi Instantly Ageless ini mengandung yang namanya Argireline Argireline ini apa? ini satu kandungan untuk mengurangi kerutan yang ada di wajah ya itu oke jadi fungsinya apa? fungsinya adalah untuk mengangkat kulit ya untuk mengangkat efek mengangkat kulit jadi kayak seperti ditarik gitu sehingga kulit nampak lebih kencang dan mengencilkan tampilan pori-pori ya nah jadi Bapak Ibu itu adalah rangkaian dari lumines ya itu pemakaian dari luarnya itu yang membuat wajah Bapak Ibu tampilannya lebih mudah ya nah kalau Bapak Ibu merawatnya dari luar terus merawatnya juga dari dalam itu akan lebih terlihat lagi hasilnya Bapak Ibu nah ini yang perawatan dari dalamnya dari dalam tubuh ya namanya adalah reserve dulu di abad ke-19 Bapak Ibu banyak orang meninggal karena apa karena terinfeksi oleh bakteri ya nah kemudian diketemukannya penicillin karena itu banyak yang tertolong ketika mengkonsumsi penicillin nah karena itu penicillin itu dianggap sebagai terobosan terbesar di dunia kesehatan di abad ke-19 ya nah di abad ke-20 banyak orang meninggal karena penyakit degeneratif Bapak Ibu belum usianya sudah kena penyakit itu nah sejak diketemukannya resveratrol banyak orang tertolong ya nah jadi resveratrol itu dianggap sebagai terobosan kesehatan berikutnya yang kedua sesudah penicillin nah resveratrol itulah yang terdapat di dalam kandungan reserve ya ini produk dari Junes resveratrol itu bentuknya macam-macam ya Bapak Ibu disini ada yang sudah pernah konsumsi resveratrol ada ya oke resveratrol itu ada yang bentuknya puyir ada yang bentuknya tablet ada lagi yang bentuknya kapsul ya terus apa bedanya dengan resveratrol dari Junes ini nah yang membedakan adalah teknologinya apa teknologinya ya karena apa teknologinya di reserve ini menggunakan teknologi nano ini adalah teknologi yang digunakan para astronot bayangkan kalau ada di ruang angkasa mereka harus mengkonsumsi barang yang bentuknya kecil tapi daya serapnya itu luar biasa cepat ya itu yang membedakan kalau misalnya Bapak Ibu minum bentuknya kapsul tablet itu masuknya ke dalam pencernaan betul betul ya sementara banyak sekali orang problem dengan pencernaan terus gimana dong makin diserapnya makin dikit paling cuma 30 sampai 40 persen tapi kalau reserve karena teknologinya nano dia bentuknya gel itu dikonsumsi dalam 3 sampai 15 menit masuknya langsung ke pembulu darah itu yang menyebabkan reserve itu cepat sekali bekerjanya dan dia meregenerasi selnya juga sangat-sangat cepat oke nah sekarang reserve ini terbuat dari apa sebelum terbuat dari apa kita lihat dulu uji uji tesnya ya jadi gini Bapak Ibu untuk mengetahui satu produk daya serapnya berapa bagus sih itu ada satu tes namanya tes cap eye nah Bapak Ibu bisa lihat disini hasil uji cap eye secara positif membuktikan reserve dapat menembus dan melindungi sel-sel yang hidup dari kerusakan oksidatif dan dapat diserap tubuh sampai ke aliran darah sebesar 90 sampai 100 persen hanya dalam waktu 3 sampai 15 menit saja cepat gak Bapak Ibu cepat sekali itu membedakan reserve dengan yang lainnya sekarang ingredientnya apa reserve reserve ini terbuat dari 7 macam tumbuh-tumbuhan Bapak Ibu dari ekstrak biji anggur lidah buaya ada buah cherry ada delima acai beri acai beri ini antioksidan tertinggi kemudian ada blueberry teh hijau plus satu kandungan yang namanya resveratrol nah saya mau cerita disini ada yang pernah dengar french paradox ada yang pernah dengar french paradox ada ya oke tapi banyak juga Bapak Ibu yang belum tahu ya saya cerita ada seorang Amerika Bapak Ibu ada seorang Perancis sama-sama doyan makan daging merah ya tapi kenapa yang Perancis ini tetap langsing jarang sakit yang Amerika ini gemuk terus sering sakit apa yang membedakan nah yang membedakan adalah orang Perancis ini setiap habis makan daging merah dia minum wine wine loh ya anggur ya nah karena apa di dalam wine itu ada resveratrolnya ya karena itu dia metabolismenya bagus banget karena apa ya karena mengkonsumsi wine ya itu yang membedakan nah Bapak Ibu di dalam satu saset ini kalau Bapak Ibu minum satu saset sama dengan Bapak Ibu minum 186 botol anggur kira-kira Bapak Ibu bisa enggak minum 186 botol anggur bisa enggak Bapak Ibu nah masuk rumah sakit yang ada mabok duluan betul ya nah jadi kandungan resveratrol yang ada di satu saset risof sama dengan 186 botol anggur ya Bapak Ibu sudah paham ya seberapa dahsyat kekuatan dari risof nah sekarang manfaatnya apa manfaatnya gini yang pertama adalah risof ini untuk melindungi sistem imunitas jadi enggak gampang sakit ya apalagi di era sini pandemi ya covid ya itu perlu antioksidan tinggi banget nah ini bagus banget kemudian yang kedua adalah akibat polusi toksin ya penyakit-penyakit degeneratif itu bisa dibantu dengan risof ya penanganannya lalu risof ini membantu meredam peradangan Bapak Ibu kemudian risof ini untuk melancarkan pencernaan atau metabolisme makanya di sini siapa yang mau langsing siapa yang mau langsing ada ya nah mau langsing minum risof juga karena apa ini pencernaannya jadi lancar cuman cara minumnya ya cara minumnya jangan sesudah makan minumnya perut kosong ya jadi perut kosong kalau yang mau langsing minumnya perut kosong ya nah ada satu hal lagi yang membedakan risof dengan yang lainnya yaitu kalau risof ini dia menstimulasi satu gen yang ada di dalam tubuh manusia masing-masing dari kita Bapak Ibu dikaruniai gen yang namanya sirtiwan gen apa sirtiwan gen ini ibaratnya tentara nah Bapak Ibu coba bayangkan tentara kalau misalnya negaranya kondisinya aman pasokan makanan cukup tentaranya tidur gak kerja betul apa betul betul ya tapi kalau kondisi darurat misalnya biasanya makan kok gak ada makanan sama sekali ya dia mulai bangun apa yang terjadi nih dia mulai kerja dia mulai cari mana yang gak beres tentaranya bangun itulah sebabnya kenapa orang-orang yang puasa itu lebih sehat betul ya lebih sehat lebih bersih wajahnya karena detox ya detox itu gen sirtiwannya bekerja disini siapa yang gak bisa puasa ada gak ada gak cuma saya sendiri ya ibu deh oke saya gak bisa full puasa Bapak Ibu ya nah terus gimana dong supaya gen sirtiwannya bangun tanpa puasa ya konsumsi yang namanya reserve ini dia mengaktifkan gen sirtiwan sehingga tentaranya itu bekerja terus gak usah nunggu kondisi darurat dia bekerja terus ya itu nah jadi Bapak Ibu udah kebayang ya tadi dengan treatment lumines itu Bapak Ibu merawat dari luar dari segala macam radiasi dan oksidasi dari dalam Bapak Ibu di treatment dengan reserve sehingga luar dalam itu membuat Bapak Ibu lebih sehat lebih awet mudah ya aplaus dulu dong buat Bapak Ibu oke nah produk yang terbaru dari Junes namanya adalah seven kenapa namanya seven karena produk ini terdiri dari tujuh macam ingredient ya ingredientnya apa nah salah satunya adalah guarana guarana ini buah-buahan dari Brazil untuk membantu meningkatkan daya ingat jadi yang gampang-gampang lupa gitu ini bagus nih nah kemudian ada ekstrak biji anggur sama ginseng ya ginseng ini dipanen usia 2 sampai 4 tahun ginseng udah terbukti ya kasiatnya ya nah sekarang manfaatnya apa manfaatnya ini seven ini manfaatnya adalah untuk mengurangi peradangan ya karena apa karena si seven ini ada satu zat yang memang zat ini aktif banget untuk mengurangi efek-efek dari radang ya kemudian yang kedua untuk meredakan stress karena apa begitu kita minum ginseng rasanya relax gitu jadi gak mudah tegang ya gak mudah stress kemudian yang ketiga meningkatkan sistem kekebalan tubuh jadi gak gampang terinfeksi oleh bakteri-bakteri lalu yang keempat untuk meningkatkan kemampuan berpikir tadi ya ada kandungan buah dari guarana kemudian menurunkan kadar gula jadi walaupun rasanya manis Bapak Ibu walaupun rasanya manis tapi ini bisa menurunkan kadar gula darah ya itu nah kemudian ada meningkatkan fungsi seksualitas ini bukan obat kuat ya Bapak Ibu tapi ini bisa meningkatkan seksualitas nah yang terakhir adalah untuk mengurangi rasa cepat lelah jadi saya kasih lihat bentuknya ya bentuknya seperti ini Bapak Ibu kalau yang riset tadi bentuknya seperti ini ya jadi kemana-mana tuh Bapak Ibu bawa praktis ya mau di kantong mau di mana bisa dan gak perlu minum air ya jadi gak repot kalau kapsul atau ini kan kita mesti bawa air ya kalau ini kapanpun Bapak Ibu mau minum bisa ya ini yang riset nah kalau yang seven bentuknya lebih mungil lagi kayak gini ya ini ginseng ya ini bentuknya bubuk jadi kalau Bapak Ibu pas aduh capek banget nih badannya Bapak Ibu bisa pakai ini ya oke oke nah itu seven ya nah jadi kalau Bapak Ibu dengan tiga produk ini tadi produk yang pertama apa masih ingat lumines yang kedua apa reserve yang ketiga seven ya dengan tiga produk ini aja itu banyak orang terbantu Bapak Ibu ya secara kesehatannya mereka jadi lebih fit ya mereka terhindar dari penyakit-penyakit yang mematikan ya nah kira-kira siapa yang mau punya produk seperti ini Bapak Ibu ada ada ya oke nah terus gimana dong caranya Bapak Ibu bisa menghasilkan uang juga dari bisnis ini siapa yang mau menghasilkan uang juga dari bisnis ini ada ada ya oke nah saya sudah siapkan ada paketnya Bapak Ibu Bapak Ibu tinggal pilih paketnya ya paket yang terbaik adalah ini wellness wellness ini Bapak Ibu mendapatkan produk yang bisa dikonsumsi sekeluarga selama kurang lebih 8 sampai 12 bulan ya jadi selama setahun terjaga nih kesehatannya sekeluarga atau alternatif kedua adalah combo set ya combo set ini Bapak Ibu bisa gunakan kurang lebih selama 6 bulan ya untuk sekeluarga dan yang ketiga adalah builder builder ini Bapak Ibu bisa pakai selama 3 bulan ya dan kalau Bapak Ibu mau coba personal untuk Bapak Ibu pakai sendiri Bapak Ibu bisa pakai yang intro ya nah kalau Bu kalau Bapak Ibu nanya Bu Christine apa paketnya yang terbaik nih diantara ketiga ini nah tergantung Bapak Ibu kalau mau menjaga kesehatan sekeluarga selama setahun ya ambil yang ini ya tapi kalau misalnya Bapak Ibu mau saya mau ngecek dulu 3 bulan saya mau lihat ya Bapak Ibu ambil yang builder wellness set ya nah pastikan Bapak Ibu tidak menyanyiakan kesempatan ini ya karena apa karena khusus untuk Bapak Ibu yang ambil paket hari ini akan ada sesuatu yang special gift lagi khusus untuk Bapak Ibu yang ambil paketnya hari ini ya oke jadi kalau untuk Bapak Ibu yang mau tanya-tanya gimana nah Bapak Ibu bisa konsultasikan langsung dengan pengundang Anda ya oke nah Bapak Ibu bisnis ini sudah merubah hidup saya dari seorang karyawan biasa akhirnya saya bisa berangkatin mama operasi kedua kakinya saya juga bisa mendapatkan pasif income untuk masa depan saya kalau Bapak Ibu pengen menjaga kesehatan Bapak Ibu sekeluarga sekaligus pengen banget dapat pasif income untuk masa depan Anda bukankah ini yang Anda inginkan Anda bisa pilih salah satu paket ya ambil keputusan terbaik karena ini adalah hidup Anda saya Christine Emalia terima kasih dan sukses selalu untuk Anda oke tepuk tangan sekali lagi untuk Ibu Christine Emalia selaku Sapphire Executive wow bagaimana Bapak Ibu setelah melihat cuan-cuan-cuan dan kemudian lihat juga produk yang begitu unggul dan berkualitas wow malah tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu wow masih semangat Bapak Ibu semangat pagi semangat wow nah Bapak Ibu hari ini khusus spesial tadi kan Bapak Ibu bilang spesial ya betul nah bukan cuma spesial buat Bapak Ibu yang hari ini menentukan pilihannya di jenis global Indonesia tapi juga hari ini spesial kenapa saya bilang spesial karena hari ini setelah sebelum Bapak Ibu pulang ya akan ada yang spesial yaitu kalau tadi Bapak Ibu sudah mendengarkan tentang produk ya Bapak Ibu tapi kan pasti pengen dong lihat bentuknya pasti pengen dong lihat seperti apa sih produknya langsung di experience langsung dicoba bahkan bukan cuma dilihat ya iya bisa langsung dicoba juga boleh langsung dicoba saking penasaran wow boleh langsung dipakai boleh kecantikannya boleh ya boleh sekali tadi saya lihat lumines nah kalau yang buat para wanita nah pasti demen tuh ya nah hari ini spesial ada beauty clinic setelah di akhir acara discover jenis jadi Bapak Ibu jangan pulang dulu ya bukan cuma kita dengerin produknya aja tapi kita bisa experience langsung dan mencobai produk-produk yang ada di jenis global Indonesia oke Bu Sylvie sebelum kita selesai Bu Sylvie kita mau umumin untuk qualified nih Bu untuk Expo Disrupt 2022 nah apa Expo Disrupt nah bingung kan apa ya Expo Disrupt nah yang tadi kalau Pak Suhandi dan Ibu Kristen udah bilang jalan-jalan ke luar negeri nah ini salah satu trip pencapaian yang diterima oleh para distributor-distributor jenis global Indonesia oke sebentar kita lihat ya Bu yang pertama itu ada yaitu Ibu dokter Ferry Lasemawati wow beli tepuk tangan untuk dokter Ferry Lasemawati kemudian selanjutnya adalah Bapak Kurniawan Halim Bapak Darwin dan dokter Titi Solpakti wow luar biasa dan hari ini Bapak Darwin juga hadir di tengah-tengah kita boleh berdiri mungkin Pak Darwin dan juga Ibu Oryani silahkan Ibu nah ini ya sepasang menjalankan bisnis ini kalau dijalani berdua lebih luar biasa lagi terima kasih Ibu congratulations kemudian selanjutnya ada Kelvin Tantoso dan Ariga Wibisana dan Ibu Linawati Wijaja dan Yunita Syabani congratulations untuk selanjutnya ada Ibu Uya Eba Endo selamat untuk Ibu Uya Eba Endo luar biasa kemudian apa ada lagi ada Ibu Jenny Prasetyo dan Bapak Julius Tisyo Ibu Christine Emalia dan Ibu Mary dan Bapak Aldel Tuswolog dan Ibu Sonia si congratulations untuk Bapak Ibu semua untuk semua yang kualifat dan salah satu ada Ibu Christine yang tadi sudah hadir di tengah-tengah kita congratulations Ibu Christine Emalia wow luar biasa kemudian apa ada lagi oke oke sudah ya Ibu wow luar biasa ya nah Bapak Ibu jangan apa ya ambil jangan menyanyiakan kesempatan betul sekali karena ini adalah kesempatan emas bukan cuma dapat uang tapi juga trip jalan-jalan jalan jalan negeri apalagi sudah 3 tahun pandemi gak kemana-mana nah pasti kaki mulai gatel mulai gatel ya jangan ke dalam negeri doang ya ke luar negeri juga oke kemudian ada apa lagi Bapak Ibu sebelum kita makan siang bersama kemudian kita beauty clinic bersama kita juga akan mengumumkan bahwa tadi Bapak Ibu spesial khusus Bapak Ibu yang hadir hari ini nah makanya kayak saya bilang Bapak Ibu percaya deh Bapak Ibu pada saat Bapak Ibu datang hari ini ya mengambil keputusan untuk hadir hari ini pasti gak ada yang sia-sia betul sekali ya karena kenapa memang spesial untuk Bapak Ibu karena hari ini seperti yang tadi Ibu Christine sudah katakan untuk sign up khusus hari ini ya disini di tempat kantor jenis Indonesia Bapak Ibu bisa dapatkan undian produk secara free ya luar biasa ya iya betul dan juga bukan cuma sekedar sign up nah untuk setiap distributor yang datang bagaimana nah pertanyaannya gitu wah saya udah sign up kebetulan udah sign up nih kemarin ada spesial apa nih untuk yang hadir ada juga spesial ya kita ada tiga market spesial di bulan Agustus ya dan market spesial ini jikalau Bapak Ibu ya hari ini juga di acara discover jenis membeli produk market spesial itu bisa mendapatkan undian juga dapat produk gratis oke dan kemudian promo update kita akan bacakan nah ini luar biasa Bapak Ibu ini hanya ada khusus bulan ini the rest executive ya nah apa itu the rest to executive is on nah Bapak Ibu kalau tadi Pak Suandi ya sudah men-sharingkan bagaimana peluang bisnis ini nah Bapak Ibu yang hari ini ya yang memutuskan untuk mau join di jenis global Indonesia Bapak Ibu bisa kejar lagi yang namanya the rest to executive ya karena akan ada dapat tambahan sampai 100 dolar wow luar biasa ya tadi kalau ada paket-paket yang sudah disediakan dibacakan oleh Ibu Christine tuh ya nah Bapak Ibu bisa nantinya mengejar bonus tambahan sampai 100 dolar USD ya oke kemudian juga market spesial yang tadi saya inforkan ada booster set ya ini khusus di bulan Agustus dan Bapak Ibu jika Bapak Ibu membeli hari ini juga ya di discover jenis Bapak Ibu bisa dapatkan free undian kemudian ada apalagi selain itu ada fablus set ini luar biasa Bapak Ibu ya produk-produk lumines dan kemudian juga ada yang terakhir power set wow kombinasi antara reserve dan seven oke wah luar biasa masih semangat ya Bapak Ibu ya artinya yang hari ini datang benar-benar spesial spesial ya makanya jangan lewatkan nah bagaimana juga yang online nah Bapak Ibu boleh ya segera menghubungi leader ataupun customer service jenis global Indonesia oke dan kemudian oke untuk kemudian terima kasih untuk Bapak Ibu semuanya yang sudah hadir siang hari ini kita beri tepuk tangan untuk kita semua Bapak Ibu ya kita semua adalah orang-orang yang luar biasa orang-orang yang memang saya apa ya kayaknya gemes gitu ya kayaknya ini orang-orang yang memang ujungnya ya akan mencapai kesuksesan bersama wah luar biasa oke saya undang untuk kita semua berdiri ya kita akan menyayalkan sekali lagi ya one team one family one jenis oke dalam hitungan ketiga yang semangat ya Bapak Ibu ya nah ini mau difoto nih mau di video nih oke 3, 2, 1 one team one family one jenis tetap semangat terima kasih semuanya Bapak Ibu dan kami juga mau pamit kepada yang online terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir online dari Sabang sampai Merauke kita ketemu lagi di bulan depan di acara Discover Jenis bulan depan thank you so much semuanya terima kasih kepada Bapak Ibu dan untuk yang Bapak Ibu yang masih disini yang sedang offline kami mau ajak foto bersama ya dengan leader software LSE selamat menikmati selamat menikmati